Halo guys, kembali lagi di channel Yendeh Di video kali ini saya akan mendongeng Alcuta film Jurassic Park 3, 3, Teluk Yang dirilis pada tahun 2001 Disutradari oleh Joy Johnston Dan dipenang oleh Sam Nell sebagai Dr. Alan Grant Serta William Massey sebagai Paul Kirby Film ini mengisahkan Dr. Grant yang diajak oleh keluarga Kirby Untuk mencari anaknya yang hilang di Pulau Isra Sorna Namun mereka malah terjebak dan diteror oleh kadal purba di pulau tersebut Berhasilkah mereka menemukan anaknya dan lolos dari Pulau Isra Sorna? Daripada penasaran mari kita lanjut ngepoilernya Berawal dari pemuda Eric Kirby yang sedang berliburan bersama ayah tirinya Ben Hilderblad Mereka dengan sengaja pergi ke perairan Pulau Isra Sorna hanya untuk bermain parasailing Awalnya mereka nampak baik-baik saja ketika sampai di ketigaan 20 meter kubik kapal dan kru terhalang oleh awan kimton Eric dan Ben merasa ada yang tidak beres ketika tali layangannya beberapa kali berguncang Dan benar saja saat kapal kembali nampak para kru sudah tidak ada dan kapal berlumuran tinta merah Eric dan Ben sangat panik kegirangan Kemudian mereka melihat kapal tersebut akan menabrak sebuah karang Akhirnya mereka pun melepaskan tali layangannya dan terbang bebas ke arah daratan Isra Sorna Beberapa minggu gak tahu kemudian Dr. Grant yang berperan besar di film Jurassic Park pertama Sedang asik bermain dengan bocil yang bernama Charlie Charlie ini adalah anak pertama dari Ellie Settler Ahli paleontologi sekaligus pacar Dr. Grant di film Jurassic Park pertama Namun sayang Ellie Settler malah menikah dengan PNS yang bernama Meg Sejak kejadian Jurassic Park yang pertama Ellie dan Grant masih melanjutkan karir paleontologinya Namun beberapa tahun kemudian Ellie memutuskan menikah dengan orang lain Akhirnya Grant melanjutkan karirnya seorang diri Dr. Grant bercerita kepada Ellie bahwa Grant masih mencari tahu tentang Raptor Dia juga mengatakan kalau para Raptor ternyata bisa mengkoordinasi setiap serangannya Mereka juga berbicara satu sama lain Dr. Grant juga mengatakan bahwa Raptor itu lebih cerdas dari lumba-lumba ataupun paus bahkan primata lainnya Setelah itu Dr. Grant permit untuk Blitzy Mall di pasar Beberapa hari kemudian Dr. Grant mendatangi kem paleontologinya di Montana Ia menemui asistennya bernama Billy Brennan Billy berhasil membuat beberapa penemuan menarik tentang Raptor Salah satunya adalah Laring Velokiraptor Dengan menggunakan printer 3G Billy membuat sebuah replika dari tulang hidung Raptor Sebuah benda yang bisa menghasilkan suara yang sama dengan suara asli para Raptor Hal tersebut membuat Dr. Grant sangat terkejat Karena suaranya persis dengan Raptor Saat itu juga mereka kedatangan pria yang bernama Paul Kirby Si Paul ini adalah seorang meriader Ia mengajak Grant untuk makan malam sambil membicarakan tentang resep naskor yang sangat lesat kepada Grant Awalnya Grant menolak namun Billy muncul dan langsung menerima ajakan Paul Malam harinya Billy dan Grant menghadiri undangan makan malam keluarga Paul Paul pun menyambut kedatangan mereka Ia juga mengenalkan Amanda sebagai istri barunya Paul mengatakan bahwa hari ini adalah aniversari pertama pernikahan mereka Paul memberitahu rencananya untuk terbang rendah di atas Isla Sorna Ia juga sudah menyewa pesawat beserta pilotnya untuk terbang ke sana Dan Grant diminta untuk menjadi pemandu wisatanya Paul mengatakan bahwa mereka bisa terbang di pulau tersebut semau mereka Karena Paul punya kenalan orang dalam di pemerintahan Costa Rica Awalnya Grant menolak permintaan Paul Namun dengan iming-iming pendanaan penelitiannya Grant akhirnya menerima permintaan Paul Kirby Keesokan harinya mereka terbang menuju Isla Sorna Menggunakan sebuah pesawat pribadi Mereka juga didampingi dua pilot bernama Undesky dan Ness Serta pengawal Paul Kirby yaitu Copper Sehingga cerita mereka sampai di atas pulau Isla Sorna Dimana banyak sekali jenis kadal sedang berlari Saat pesawat mulai terbang rendah Grant menyadari bahwa Paul mencoba mendaratkan pesawatnya Ketika hendak menghentikan pendaratan tersebut Grant mendapat pukulan dari belakang hingga pinsan Ketika Grant terbangun Dia menyadari bahwa pesawatnya telah mendarat di Isla Sorna Billy langsung memberitahu Grant bahwa ternyata keluarga Kirby sedang mencari seseorang Grant yang mendengar Amanda berteriak Memanggil nama seseorang pakai speker Satpol PP Menyuruhnya untuk berhenti Namun karena dari tadi Amanda teriak-teriak Akhirnya menarik perhatian seekor Spanosaurus Pilot dan pengawal bayaran yang tadinya di dalam hutan pada lari kegirangan dan kembali ke pesawat Mereka segera tancap gas untuk terbang Namun Copper masih di dalam hutan Ketika mereka sedang melakukan take off Tiba-tiba Copper muncul di landasan pacu Copper mencoba berteriak agar mereka menghentikan pesawatnya Namun tiba-tiba Spanosaurus muncul dan langsung menyantap tubuh koper Karena bahan bakar pesawat menabrak sirip Spanosaurus Pesawat mengalami gagal sistem Yang akhirnya terjatuh menabrak sebuah pohon dan tersangkut Ketika Ness mencoba meminta bantuan dengan menggunakan telepon satelit Tiba-tiba Spanosaurus muncul kembali tepat di depan Ness Spanosaurus tersebut langsung menghancurkan bagian depan pesawat Dan berhasil melahap Ness bersama telepon satelitnya Pada saat itu juga separuh bagian dari pesawat terjatuh dari atas pohon Bersama orang-orang di dalamnya Serangan Spano masih berlanjut dengan menggulingkan bagian pesawat Amanda mencoba untuk berlari meninggalkan kabin Namun akan sangat fatal jika dia melakukannya Green pun menarik kembali Amanda ke dalam kabin Saat Spanosaurus sedang sibuk menghancurkan bagian kabin Mereka melihat ada celah untuk berlari Tanpa pikir panjang mereka semua berlari meninggalkan kabin Dan membuat Spanosaurus mengejarnya kembali Dengan sedikit campuran jahe Akhirnya mereka lolos dari kejaran Spanosaurus Mereka berhenti sejenak untuk bernafas Namun mereka bertemu masalah baru yaitu T-Rex Saat Green meminta agar tidak ada yang melakukan pergerakan Mereka mengabaikan perintahnya dan malah berlari Hal tersebut memancing T-Rex untuk mengejarnya Dalam perlariannya Stego kembali muncul dan melihat T-Rex Membuat kedua dinosaurus adu otot Hal ini menjadi kesempatan dokter Green dan yang lain untuk menyelamatkan diri Dan disitu pertarungan dimenangkan oleh Stego Nosaurus Karena telah membeli hashclaw Dokter Green yang terlihat marah meminta Paul dan istrinya untuk mengatakan dengan jujur tentang apa yang terjadi sebenarnya Disini Green baru mengetahui bahwa tujuan Paul dan istrinya bukan untuk berlibur Melainkan mencari anak dan pacar Amanda yang hilang selama 8 minggu di pulau Isla Sorna Mereka membawa dokter Green karena pernah ke pulau ini Namun Green menjelaskan bahwa pulau yang pernah dikunjungi yaitu Isla Noobler bukan Isla Sorna Kemudian mereka kembali ke runtuhan pesawat untuk mencari sisa barang-barang yang mungkin bisa mereka gunakan Setelah itu dokter Green paham bahwa Paul menipengnya Karena Paul bukan orang kaya Mereka memutuskan untuk pergi ke pantai mencari bantuan kapal yang lewat Saat di perjalanan mereka menemukan parasut yang dikunakan Eric serta sebuah kamera recorder Dimana terdapat video sebelum Eric dan Ben masuk ke Isla Sorna Setelah selesai melihat isi video dari kamera Green dan Billy berniat untuk mengambil parasutnya Namun tiba-tiba sisa kerangka mayat Ben langsung terjatuh tepat di depan muka Amanda Amanda yang sangat senang kabur sambil teriak-teriak kayak orang kesurupan Paul mengejarnya dan menenangkan Amanda Saat Amanda mulai tenang disini ia melihat banyak telur Kemudian Paul memanggil Green Green yang pernah bikin martabak telur menjelaskan bahwa telur tersebut adalah telur raptor Dan tempat ini sarangnya Green langsung menyuruh yang lainnya untuk pergi meninggalkan sarang raptor Di sini Billy mengambil telur raptor Namun Green belum mengetahuinya Mereka melanjutkan perjalanannya dan menemukan pusat ingin yang terpenggelai Saat Amanda sedang melihat-lihat galon laboratorium Ia menemukan velokai raptor jantan yang tiba-tiba menyerang Amanda Dan terjadilah kejar-kejaran Saat memasuki kandang Amanda dan Billy berhasil menjebak raptor jantan Membuat raptor jantan memanggil request tobacco Dr. Green paham kalau raptor jantan memanggil bantuan Mereka pun bergegas melarikan diri dan terlihat raptor sedang menjerit meminta bantuan Sekelompok ini kemudian berlari menuju segerombolan dinosaurus herbivora Yang sedang asik nongkrong Hal tersebut membuat gerombolan dinosaurus ikut-ikutan berlari Saat sedang panik-paniknya Dr. Green melihat tas Billy terjatuh dan mengambilkan tas tersebut Hal ini membuat Green terpisah dari yang lain Sementara itu Paul, Amanda, dan Billy berhasil menyelamatkan diri dengan memacat pohon Namun nasib sial menimpa Udeski yang terpisah memasuki hutan di mana tempat tersebut adalah sarang para raptor Udeski langsung diserang oleh raptor namun raptor tak membunuhnya Karena para raptor ingin menggunakan tubuh Udeski sebagai umpan memancing yang lainnya turun dari pohon Saat raptor pergi Paul dan Amanda melihat tangan Udeski masih gerak-gerak Menandakan bahwa Udeski masih hidup Membuat Paul dan Amanda mulai terpancing untuk menolongnya Saat mau turun Amanda terpleset dan menggelantung Di mana dua raptor langsung muncul dari semak-semak sambil melompat untuk memangsanya Kemudian para raptor yang menyadiri bahwa jebakannya gagal Langsung membunuh Udeski dengan mematakan lehernya lalu pergi Sementara Dr. Grant merasa bingung dan curiga Kalau raptor-raptor ini sebenarnya sedang mencari sesuatu Saat itu juga keberadaan Grant diketahui oleh raptor Ia dikepung tiga raptor sekaligus Gak lama kemudian seseorang melemarkan bom asap ke arah Grant Dan berhasil membuat para raptor linglung Di saat itu juga Grant diselamatkan dan dibawa ke bangkai truk Ternyata orang yang menyelamatkan Grant adalah Eric Kirby Yang selama ini dicari keluarganya Eric mengungkapkan bahwa ia berhasil hidup selama ini Dengan memanfaatkan persediaan makanan dari tempat ingin terbelengkai Eh terbelengkai Terbengkelai Saat sedang asik ngobrol Eric mendengar kedatangan suara para pitik Ia langsung menutup semua pintu dan kembali ngobrol dengan Grant Keesokan harinya Eric dan Grant keluar dari persembunyianya Dan melanjutkan perjalanan untuk mencari yang lain Begitu juga dengan kelompok Billy Yang akan melanjutkan perjalanannya ke arah pantai Di dalam perjalanan Eric menghentikan langkahnya Karena mendengar bunyi poncel yang sering didengarnya Hal ini membuat Eric langsung berlari Mencari sumber suara tersebut sambil bertiak memanggil ayahnya Di sisi lain Paul dan kelompoknya juga mendengar teriakan Eric Mereka langsung berlari ke arah suara tersebut Akhirnya mereka berhasil bertemu Namun terhalang oleh sebuah pagar besi bekas ingin yang terbengkelai Eric mengatakan bahwa ia mendengar nada dering telepon yang sering Paul pakai Namun Paul bingung karena ia tidak memegang poncelnya Poncel tersebut terakhir kali berada di Nest yang ditelan oleh Spanosaurus Saat itu juga mereka kembali mendengar nada dering Dan ternyata nada tersebut berasal dari perut Spanosaurus yang sudah berdiri di samping pepohonan Eric dan Grant langsung berlari dan berhasil melewati pagar Namun Spanosaurus mengancukkan pagar dan kembali mengejar mereka Untungnya mereka memasuki Observer Association yang terbengkelai dan berhasil mengunci pintunya Di dalam observatorium Billy meminta tasnya dari Grant Dan karena Grant penasaran akhirnya ia membuka tas tersebut dan menemukan dua telur raptor di dalamnya Billy mengaku bahwa ia menggunakan telur tersebut untuk membantu pendanaan karir Dr. Grant dan dirinya Namun niat baik Billy malah membuat para raptor terus mengejar selama di pulau Hal ini dapat membunuh mereka semua Grant sangat kecewa dan akan membuang telurnya Namun Grant tak jadi karena berpikir bahwa para raptor sudah mengetahui siapa yang mengambil telurnya Walaupun telur ini dibuang para raptor pasti akan mengejar pelakunya Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan membawa tua telur tersebut Mereka turun ke bawah untuk menuju sungai Kemudian mereka menemukan jembatan tua berkabut Grant memberi komando untuk bergantian melewati jembatan Saat Grant berhasil menyeberang ia menemukan temblek ayam garing Dan disini Grant menyadari bahwa tempat tersebut adalah sarang burung purba Saat Eric melewati jembatan ia dihadang satu burung jadi-jadian yang kemudian membawa Eric terbang Burung tersebut membawa Eric ke sarangnya untuk dimakan piyik-piyiknya Billy yang membawa parasut bekas langsung terjun untuk menyelamatkan Eric Dengan taburan keju di atasnya Billy berhasil membawa Eric dari sarang Namun Induk Pretatonodos kembali menyerang parasut mereka Billy menyuruh Eric untuk melompat ke sungai yang ada di bawah Eric pun nurut terjun ke bawah Sedangkan Dr. Grant dan keluarga Kirby mendapat serangan burung lain Dan membuat mereka semua terjatuh ke sungai bersama seekor burung yang tertimpa runtuhan Grant, Eric, dan pasangan Kirby berhasil selamat Sementara Billy tersangkut di tebing Ia mencoba melepaskan parasut tersebut dan terjun ke sungai Namun para burung masih menyerang Billy Grant tak bisa menolongnya karena dihadang oleh burung membuat Grant dan yang lainnya memilih pergi keluar dari sangkar burung Di sini Eric dan Amanda lupa untuk mengunci pintu sangkar membuat burung bisa keluar dari sangkarnya Mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal kecil untuk menuju ke pantai Selama perjalanan mereka disuguhi pemandangan Brontosaurus yang hidup tenang bersama kawanannya Malam harinya mereka kembali mendengar nada dering telepon satelit milik Kirby Nada dering tersebut berasal dari gundukan temblek Spinosaurus Mereka bergegas menghampirinya dan mengodek-ngodek temblek Dengan sedikit gerakan yoga mereka berhasil menemukan ponsel satelit Di saat itu juga tiba-tiba ayam besar tanpa bulu datang mendekati mereka Namun karena menganggap mereka sama seperti temblek akhirnya ayam pun pergi meninggalkan mereka Grant dan keluarga Kirby kembali melanjutkan perjalanan Di sini Grant menghubungi Ellie dengan telepon satelit Saat telepon tersambung ternyata yang mengangkat si bocil Charlie Kemudian Grant menyuruh Charlie untuk memberikan teleponnya kepada Ellie Pada saat itu juga tiba-tiba Spinosaurus muncul dari dalam air Membuat telepon satelit jatuh dari tangan Grant Mereka diserang dan berjuang untuk selamat Charlie berhasil memberikan telepon tersebut ke Ellie Kemudian Ellie menghubungi kembali Dr. Grant Dalam penyerangan Spinosaurus, Grant mengambil dan mengangkat teleponnya Tepat sebelum Spinosaurus membalikkan kapal mereka Di sini Ellie hanya mendengar kata di sungai situs B Kemudian teleponnya mati Mereka pun tenggelam bersama kandang besi Namun berhasil meloloskan diri dan berenang ke permukaan Namun tidak dengan Amanda yang masih terperangkap di kandang Paul mencoba mengalihkan perhatian Spinosaurus dengan memajat sebuah konstruksi Sedangkan Grant menyelamatkan Amanda Dan kembali berenang menjauhi Spino Grant punya niat buruk Yaitu mengambil Frelgrune untuk menembakkan ke arah Spinosaurus Dimana air yang tercampur dengan bahan bakar menyala dan membakar Spinosaurus Akhirnya Spinosaurus merasa bosan Lalu pergi dengan sendirinya Sambil merobohkan konstruksi yang ditumpangi Paul Mereka mengira kalau Paul sudah hidup Namun tiba-tiba Paul muncul dari belakang Membuat Amanda dan Eric sangat sedih karena Paul masih hidup Setelah kejadian tersebut Mereka berempat melanjutkan perjalanannya ke arah pantai Pagi harinya mereka sudah sangat dekat dengan pantai Mereka pun bergegas mempercepat langkahnya Namun langkah mereka terhenti karena para raptor muncul kembali dan mengepung mereka Para raptor hanya menginginkan telurnya kembali Dr. Grant langsung mengambil telurnya untuk dikembalikan Namun ia melihat replika trompet raptor yang dibuat Billy Kemudian Dr. Grant mereview trompet raptor dengan meniupnya Suara yang ditimbulkan berhasil membuat para raptor kebingungan Karena ada acara arisan raptor pun pergi dengan membawa telur mereka Saat itu juga suara helikopter dari arah pantai terdengar Mereka pun bergegas berlari menuju ke pantai Sesampainya di pantai, mereka melihat pasukan korps marinir berserta dua kapal induk angkatan laut bersiap untuk menyelamatkan mereka Dr. Grant dan yang lainnya segera masuk ke sebuah helikopter yang ternyata di dalamnya sudah ada Billy yang selamat namun Billy terluka parah Mereka diam-diam pergi meninggalkan pulau Isra Sorna Di dalam perjalanan mereka melihat Pratototus Pteronadons terbang bebas menuju tak terbatas Film pun berakhir Oke itulah alucita film Jurassic Park 3, 3 atau Telu Semoga kalian tidak terhibur alucita yang saya bawakan Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini Jika kalian mandi jangan lupa gosok bagian leher kalian Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih kerana menonton!